Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa Ini merupakan video yang berisi materi untuk mata kuliah pengantar ilmu sosial Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang hakikat ilmu sosial Ada dua pokok bahasannya yang akan saya bahas dalam video ini Yang pertama adalah pengertian dan yang kedua adalah ruang lingkup Yang pertama Kita masuk langsung ke pokok bahasan pengertian ilmu sosial Ada dua istilah yang perlu teman-teman mahasiswa pahami secara terpisah terlebih dulu Baru selanjutnya akan kita olaborasi menjadi satu pengertian yang komprehensif tentang ilmu sosial Istilah yang pertama adalah ilmu Istilah yang kedua adalah sosial Terkait dengan ilmu Kita biasa menggunakan istilah ilmu atau kemudian juga ilmu pengetahuan dan sebagainya Nah Ini kembali menjadi dua istilah yang perlu kita pilah dulu Kita pisah dulu pemahamannya Apa itu ilmu apa itu pengetahuan Ini Dimana perbedaannya Nah Satu hal yang bisa digarisbawahi disini sesudara Bahwa ilmu itu berawal dari sebuah pengetahuan Nah Pengetahuan itu apa Nah Ini kan Makanya dua istilah yang kemudian harus kita bedakan persis Ya Pengetahuan itu apa Pengetahuan sesudara Ini merupakan satu kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan kepercayaan panca indranya Ya Nah Segala sesuatu yang kita ketahui dari hasil bernaral Ya Pengalaman Mewenang Dan intuisi yang dapat dibedakan dari kepercayaan tahayul dan hayalan Nah Ini dia sesudara Ya Pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai dasar ilmu adalah pengetahuan yang dapat dijangkau oleh fitrah manusia Dapat diamati secara langsung oleh manusia secara empiris Melalui panca indranya Ya Ini pengetahuan Ya Kita lah Kita semua disini Ya Di dalam kehidupan Tentu Tahu tentang sesuatu lah Ya Kita tahu misalkan Ya Ada keyakinan yang berkembang di masyarakat bahwa Orang tidak boleh makan sambil berdiri misalkan Ya Nah ini kan Karifan lokal yang ada di masyarakat Semua orang tahu Ya Tetapi kan kenapa Ini hanya sebatas pengetahuan Ya Sebelum diuji secara Apa namanya Istematis Ya Sebelum diuji secara empiris Ya Sebelum disusun secara sistematis Ini masih hanya sebatas pengetahuan Ya Kita tahu misalkan Apa ya Jeruk nipis Ketika dicampur dengan air hangat dan Kecap Wah Ya Itu dipercaya oleh masyarakat bisa menyembuhkan batuk Ya Ini kan pengetahuan Ya Hanya sebatas pengetahuan ketika itu sampai disitu Ya Kita tahu bahwa kemudian Ternyata Ternyata di satu tempat Ada keyakinan bahwa Orang Dilarang Apa istilahnya Berkata kasar Ya Berkata jorok Wah nanti akan kena kualat dan sebagainya Kita tahu itu Apa istilahnya Keyakinan yang berkembang di masyarakat Ya Kepercayaan yang berkembang di masyarakat Ya Ini makanya ada istilah Kepercayaan Atau beliefs Tahayul Supersision Ya Nah ini Ini kan pengetahuan lokal masyarakat Ya Tetapi selagi pengetahuan itu berhenti sampai disitu Ya sudah Itu hanya sebatas pengetahuan Ya Ketika pengetahuan itu Kemudian disusun secara istematis Diuji kebenaran ilmiahnya Gitu kan Ya Lalu kemudian Bisa diuji Bisa di Raba menggunakan panca indera secara empiris Begitu ya Diuji kebenarannya Barulah Sebuah pengetahuan naik level menjadi sebuah ilmu pengetahuan Ya Nah sehingga dalam hal ini Ilmu bisa dikatakan sebagai sebuah Pengetahuan yang sistematis Any systematic body of knowledge Ya Ini sesedara Pengetahuan yang tersusun secara istematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran Pengetahuan selalu dapat diperiksa dan ditelaah atau dikontrol Dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya Ya Ini Maka saya katakan ya Seperti yang tadi di awal Tidak semua pengetahuan adalah ilmu Ya ketika pengetahuan itu berhenti sampai disitu Maka itu hanya sebatas pengetahuan Tapi ketika sudah disajikan secara tematis Diuji kebenarannya Ya bisa dibuktikan secara empiris Nah ini Ya sebuah pengetahuan naik level menjadi sebuah ilmu pengetahuan Ya Nah ini sesedara Kita sudah mengetahui sekarang Apa itu ilmu apa itu pengetahuan Ya Nah Apa namanya Rumusnya menjadi seperti ini Pengetahuan Ya ketika diuji secara tematis dapat diuji Dan dibuktikan secara empiris menjadi sebuah ilmu pengetahuan Ya Ini rumusnya Ya ini rumusnya Nah sekarang Kita pahami Sesedara apa itu sosial Ya berasal dari kata sosius Yang berarti kawan Ya Kalau secara kata benda Ini berarti pertemuan Silaturahmi atau ramah tamah Ya Ketika menjadi kata sifat Ini bisa dimaknai sebagai Kemasyarakatan Ya Di dalam kajian Sukanto Mengatakan bahwa Apa namanya Objek kajian sosial adalah masyarakat Apa sih itu masyarakat Menurut Sumarjan Masyarakat adalah orang yang hidup bersama Dan menghasilkan kebudayaan Nah ini Sedangkan menurut Gunco Ronningrat Ya Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia Yang terkait oleh suatu sistem adat Istiadat tertentu Ya Ini Ini sosial Ya Sehingga Sesedara Ya Kalau kita Elaborasi Ya Tentang apa itu ilmu Apa itu sosial Ya Maka menjadi Definisi yang seperti ini Ya Ilmu sosial adalah All the academic discipline Which deal with man in the social context Ya Jadi Ilmu sosial adalah semua bidang ilmu pengetahuan Ya Tentang manusia dalam konteks sosialnya Ya Atau sebagai anggota Dari masyarakat Ya Ini ilmu sosial Pokoknya semua bidang ilmu tentang manusia dan Konteks sosialnya Ya Konteks lingkungannya Ya Ini adalah ilmu sosial Atau bisa juga dimaknai bahwa ilmu yang mempelajari atau menelaah masyarakat Ya Ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan berbagai macam aspek kehidupannya Ya Itu bisa dikatakan juga in the study of the group behavior of human beings Ya Ini Inilah ilmu sosial Ya Sehingga Memang Ruang likupnya menjadi sangat luas ilmu sosial ini Ya Karena manusia itu ya makhluk sosial gitu Maka ruang likupnya ya ikhwal manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri Ya Manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan lingkungan sekitar kehidupannya Ya Nah Bisa juga ikhwal manusia yang memiliki banyak aspek yang tidak cukup ditelaah hanya menggunakan satu disiplin ilmu saja Ya Maka inilah kemudian muncul ilmu sosial Ya Jadi ruang likupnya ini Sangat luas sekali Ihwal manusia Kita lah Kita sebagai manusia Ya Kita dalam kehidupan sehari-hari Ya akan berhubungan dengan orang lain Kita dalam kehidupan sehari-hari akan berhubungan dengan lingkungan sekitar Ya Dengan lingkungan alam yang ada Nah Di dalamnya Ya di dalam berhubungan dengan orang lain Ada sistem kekuasaan yang mengaturnya Ya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan lingkungan apa namanya Sosial kita ada aturan-aturannya ada norma-normanya Ya Nah ini Hubungan kita manusia dengan lingkungan alam tempat kita tinggal Tempat kita hidup sehari-hari Ada juga ketentuannya Ya bagaimana upaya konservasi yang harus kita lakukan Nah ini Ya Hukuk terkait dengan hubungan manusia Dengan sesama manusia secara personal Ada kemudian ikatan kejiwaan Ya ada kajian-kajian kejiwaan Yang kemudian juga harus diperhatikan Ya Nah Inilah kenapa kemudian muncul ilmu-ilmu sosial Ya Karena memang hakikat manusia yang sangat luas Ya Ihwal manusia sebagai makhluk sosial Ya Yang selalu terikat dengan orang di sekitarnya Dan Apa namanya Dan juga lingkungannya Ya Nah ini Nah sehingga sesedara dalam hal ini Bung Hatta menyampaikan memang Peran-peran ilmu sosial itu diantaranya Critical discourse Ya Wacana kritis Ya Wacana kritis Ini peran yang pertama Ya bahwa melalui ilmu-ilmu sosial Ya Masyarakat diharapkan bisa menyampaikan wacana-wacana Kritis Yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan sosial yang Lebih baik lagi Ya Nah ini Lalu kemudian ilmu sosial ini sebagai akademik enterprise Ya Sebagai kajian-kajian akademis Ya Karena bagaimanapun juga Ya meskipun kita Sebagai manusia Ya Adalah makhluk sosial yang Dalam kehidupan sehari-hari memang persentuhan dengan ini Ya Tetapi memang harus tetap mempelajarinya Dalam kajian-kajian akademis Ya Ini peran yang kedua Peran yang ketiga Yaitu applied science Ya Ilmu terapan Nah ilmu-ilmu sosial ini juga memiliki peran Apa ya Dalam ilmu-ilmu terapan Di dalam pembangunan masyarakat misalkan Ya Nah Dalam pembangunan masyarakat tentu harus Ya memperhatikan kajian-kajian ilmu sosial Ya Karena yang akan dibangun adalah masyarakat Ya Masyarakat dengan kehidupan sosial budayanya Nah ini kalau tidak di dekati dengan pendekatan-pendekatan sosial budaya Ya tentu tidak akan bisa digerakan Tidak akan bisa diberdayakan untuk melakukan pembangunan nasional Ya Nah sehingga Dalam hal ini Ya ilmu sosial sebagai applied science Ya ilmu terapan Sangat dibutuhkan Ya untuk bagaimana memahami masyarakat Ya bagaimana menggerakkan masyarakat Ya Bagaimana memberdayakan masyarakat Nah ini ada ilmunya Ya ada ilmunya Nah ini saudara Nah ilmu-ilmu itulah ya Yang kemudian terangkum di dalam Rumpun ilmu-ilmu sosial Ya Nah Hakikat manusia yang sangat Luas sekali itulah Yang kemudian memunculkan Banyak disiplin ilmu-ilmu sosial Ya Nah Yang masing-masing memiliki objek formal yang juga berbeda-beda Sosiologi misalkan Ya Objek formalnya adalah hubungan atau interaksi Antara individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Ya Ini sosiologi Antropologi Objek formalnya terkait dengan masyarakat dan kebudayaannya Ya Psikologi ini terkait dengan kebibadian Tingkah laku Kejiwaan Konsep diri Motivasi dan sikapnya Ya Terkait dengan ilmu politik Objek formalnya adalah manusia dan dinamika kekuasaan Serta penyelenggaraan kehidupan bersama Ya Nah Ilmu ekonomi Objek formalnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan manusia Ya Selanjutnya yang keenam Geografi Ya Objek formalnya adalah manusia dan alam lingkungan hidupnya Nah Nah Ini Sejarah objek formalnya adalah peristiwa kehidupan manusia di masa lampau Ya Nah Untuk ilmu komunikasi Objek formalnya adalah penyampaian informasi Pembentukan pendapat umum dan sikap publik Nah Terakhir yang kesembilan Ya Objek formal Ilmu hukum ya Objek formalnya adalah Norma sosial di masyarakat Ya Khususnya norma tertulis Dan aturan-aturan yang ditetapkan di dalam undang-undang Nah ini Nah Namun kekinian Juga berkembang Ya Apa namanya Disiplin-disiplin ilmu sosial yang lain ya Tidak hanya terbatas Sembilan ini Ya Misalkan ada studi gender Lalu kemudian Apa namanya Desain komunikasi visual Ya Perbandingan agama dan macam-macam Ya Ada banyak lagi permunculan Ya Mengikuti Dengan dinamika perkembangan zaman dan Kebutuhan manusia di dalam kehidupannya Nah Inilah sesudah Ya Sehingga Dapat disimpulkan Ya Sesudah Bahwa kajian tentang masyarakat ini memang Sangat kompleks Ya Semuanya saling berkaitan satu sama lain Ya Sehingga ketika akan Melakukan kajian tentang masyarakat Ya Membutuhkan studi yang sifatnya multidisipliner Dan juga interdisipliner Ya Multidisiplin Ya Yang melibatkan Seluruh rumpun di dalam ilmu-ilmu sosial tadi Objek-objek Objek-objek ilmu sosial tadi Sedangkan yang interdisipliner Ya Di samping Rumpun-rumpun ilmu sosial tadi Ya Bisa juga Kajian ini membutuhkan Apa namanya ya Bantuan Ya Membutuhkan kajian juga Dari ilmu-ilmu alam Dan juga Humaniora Ya Ini sesudah Terima kasih Ya Materi dari saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh